Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy disini dan di video kali kita akan bahas saham IPO ya, yaitu saham Teguk. Saya sudah bersama dengan produknya, ini adalah salah satu varian yang mereka jual dan kita akan bahas seperti apa itu perusahaannya si Teguk ini, kinerjanya bagaimana dan apakah IPO Teguk ini menarik untuk kita masuk sebagai investor. Kita akan bahas lengkap dalam video kali ini. Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya. So, mari kita bahas. Oke, mari teman-teman kita pindah ke layar monitor untuk membahas saham Teguk ya. Ini IPO yang menurut saya tidak jumbo, tetapi kalau kita lihat industri-nya dan brand-nya jadi serasa jumbo teman-teman ya. So, mari kita bahas saham Teguk, kode emitennya TGUK, seperti biasa disclaimer on dulu. Ini adalah pendapat pribadi saya, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu dan teman-teman kalian harus lakukan analisa kalian sendiri. Mari kita mulai dari sekilas perusahaan ya. Secara singkat ini adalah brand food and beverage yang tergolong baru. 5 tahun dalam bisnis F&B itu tergolong sangat baru ya. 2018, makanannya banyak kekinian. Saya juga coba mampir, kotletnya ada roti bakar, minuman-minuman dengan berbagai topping-topping gitu ya. Kalau teman-teman suka yang seperti itu, cheese, boba, dan lain-lain mungkin cocok dengan Teguk gitu. Totalnya saat ini ada 150 lebih gerai kalau berdasarkan websitenya. Dan mereka mau ekspansi ke New York, nggak ngerti kenapa mereka harus ekspansi ke New York, gandengan dengan work of USA. Apakah orang di sana ya, behavior di sana suka dengan yang manis-manis seperti ini, saya kurang tahu. Tapi ya nice try ya, kita lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau dari sikinerja gitu ya, ini adalah beberapa singkatnya, ini 2020 harusnya. Jadi, emiten Teguk ini naik NPM-nya seiring dengan kenaikan jumlah gerai ya. 2020 mereka 5%, 2021 7%, 2022 10% ya. Net profit margin-nya dengan profit-nya sebesar 12 miliar dari pendapatan 128 miliar. Sebenarnya, pendapat Teguk sampai 128 miliar ini juga jadi salah satu catatan yang sangat impresif ya. Nanti saya coba ada hitungannya di belakang. Kenapa dengan 150 miliar ini pendapat, dengan 150 gerai, mendapatkan 128 miliar itu capaian yang sangat-sangat impresif. Kalau kita lihat di sini ya, pendapatannya mereka juga cenderung naik, cenderung naik, cenderung naik. Tapi mari kita lihat nanti pos IPO, khususnya kinerja tahun 2023. Setelah IPO seperti apa? Apalagi mereka kedapatan nilai IPO yang cukup besar ya. Sampai 120 miliar kalau semuanya terserap. Nah, yang harus kita perhatikan dari Teguk ini adalah bahwa emiten Teguk ini konsepnya sebenarnya awal-awal pandemi kita mengenal istilah shop stop and go. Artinya, di dekat rumah saya itu banyak sekali gerai-gerai yang stop and go gini. Jadi, boot kecil, kita tinggal datang, tidak ada niat untuk makan di situ. Jadi, bungkus ya, bungkus. Dan mereka bisa, si customer ini bisa langsung kayak semi-semi drive-thru gitu lah ya. Nah, dari jumlah 150 gerai, katakanlah, mereka punya 120. Jadi, ini dominan sekali konsep stop and go-nya ya. Gerai yang medium, yang dine-in ini hanya 10. Kalau untuk yang full dine-in, 14 ya. Sasarannya orang-orang muda, working class, saya nggak terlalu yakin. Working class itu memilih menu-menu yang ada di Teguk gitu ya. Kayak misalnya, perkantoran sebenarnya lebih nasar ya, kafe ya. Kafe, coffee, makanan-makanan ringan yang lebih enak buat nongkrong. Operasi Teguk yang gerai-lar sendiri saya belum pernah lihat ada di mana. Kemudian, terakhir adalah mobile store atau food truck. Salah satunya yang akan mereka kembangkan lebih lanjut setelah mendapat dana dari IPO. Nah, saya mengajak teman-teman ke bagian segmen usaha. Ini juga sekaligus sebagai inspirasi kali ya. Karena ternyata hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Jualan minuman kekeningan seperti ini, 120 miliar per tahun dengan 150 gerai. Oke, kelihatannya angkanya besar dan kok kayak gede banget. Tapi ternyata dari hitungannya sangat-sangat masuk akal. Pertama, kalau kita asumsikan satu gerai itu jualan 100 cup per hari. Lalu rata-rata minumannya adalah 25 ribu per cup. Meskipun harga Teguk ini lebih di bawah lagi teman-teman ya. Untuk minuman-minuman yang basic itu rata-rata di 12 ribuan. Kalau untuk rata yang minuman lebih ada toppingnya itu 15 sampai 18 ribuan gitu ya. Nah, marilah kita asumsikan aja bahwa rata-rata yang terjual adalah 25 ribu. Maka kalau kita kalikan dengan 150, karena mereka punya 150 gerai gitu ya. Lalu kita kalikan lagi dengan 30, karena mereka punya 30 hari dalam sebulan. Ya, bukan mereka ya. Karena ada waktu 30 hari dalam sebulan dan dikali 12 bulan dalam setahun. Sebenarnya targetnya adalah 135 miliar ya. Jadi kalau misalkan Teguk bisa mencapai 120 miliar dengan 150 gerai. Sebenarnya dari sisi kalkulasi ini masih sangat-sangat oke. Karena targetnya hanya sekitar 100 sampai 200 cup per hari. Nah, dari situ saya coba masuk lagi ke bagian aset gitu ya. Bagaimana aset-aset yang tertulis dalam laporan prospektusnya ini. Ada beberapa yang menjadi catatan. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin aset tetapnya. Sebenarnya perusahaan ini tidak punya banyak aset tetap yang berpotensi menjadi aset yang dijual bila ada apa-apa. Katakanlah ada hutang dan lain sebagainya atau bisnisnya bermasalah. Karena mereka tercatat punya beberapa jenis kendaraan operasional dan beberapa jenis tanah. Tiga jenis tanah ya. Tiga bidang tanah dan empat kendaraan. Lalu dari mana aset yang bisa mencapai 68 miliar ini gitu ya. Kalau kita lihat aset ini mengalami pertumbuhan disebabkan oleh renovasi gerai dan peralatan gerai gitu ya. Jadi teman-teman aset yang bentuknya seperti ini menurut saya resikonya tinggi. Kenapa? Karena kalau kita merenovasi gerai gitu ya. Apakah kalau misalkan gerai tersebut tutup bisa digunakan di tempat lain? Mungkin sebagian bisa oke. Meja bar dan lain-lain. Tapi kalau sudah ditempel di tembok dan lain-lain. Dan rasanya itu nggak bisa ya untuk dibawa ke tempat lain. Iya kalau misalkan pindah tempat. Bagaimana kalau misalnya tutup. Kita ngambil skenario paling buruk gitu ya. Bahwa bisnisnya bermasalah dan semua asetnya harus dijual untuk nanti membayar hutang. Atau sisanya dibagikan kepada investor. Kalau format asetnya bentuknya adalah renovasi gerai dan peralatan gerai. Ini penyusutan juga cukup tinggi. Penyusutan gitu ya. Ini hal yang harus diperhatikan oleh investor. Bagaimana kalau aset yang menyusut terlalu besar. Ya otomatis nilainya akan berkurang. Jadi ini jadi tetatan atas aset menurut pandangan saya. Untuk mengenai IPO-nya sendiri. Sebenarnya IPO-nya Teguh ini secara penggunaan bagus gitu ya. Bagus kenapa? Karena 60% dari dana IPO dipakai untuk pengembangan, untuk ekspansi. Dimana mereka akan buka lagi 125 gerai. Atau mereka akan naik hampir 100% ya jumlah gerainya. Ditambah dengan 12 lagi untuk food truck sisa kerja. Sisanya 40% mereka akan pakai untuk modal kerja, working capital, beli persediaan dan lain sebagainya. Tapi apa yang menjadi risiko utama atas IPO Teguh ini gitu ya. Pertama adalah persaingan di industri F&B ini sudah sangat ketat ya. Sudah sangat ketat. Dan kita harus mengakui juga bahwa selera konsumen itu selalu berubah-ubah. Hari ini kopi, kemudian boba, cheese itu merajalela. Karena konsumen lagi senangnya darah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan setahun, dua tahun lagi selera konsumen, selera kita berkembang gitu ya. Ke produk minuman yang lain. Jadi ini risikonya cukup besar. Kenapa mereksinya menjadi lebih besar? Karena meskipun brand Teguh ini populer ya. Beberapa orang cukup mengenal brand ini. Tetapi brand awarenessnya belum sebesar sekuat. Kalau kita bilang apa ya? Starbucks. Cetai mungkin ya. Jadi masih belum ada di titik itu. Menurut saya, tapi bisa berbeda dengan teman-teman semua. Nah, saya juga mencoba untuk melihat pengelolaan bisnis gitu ya. Pengelolaan bisnis ini penting. Karena di tahun 2020 berdasarkan prospektusnya itu ada yang namanya dana pendapatan diterima di muka. Saldo pendapatan diterima di muka yang datangnya atas kemitraan. Sempat rancu beberapa dari kita, termasuk saya, antara kemitraan dengan franchise gitu ya. Tetapi kalau kita melihat polanya Teguh, sepertinya, ini makanya saya sebut sebagai asumsi karena di dalam prospektus saya tidak dapat. Atau mungkin saya kelewat, teman-teman boleh bantu komen. Mungkin ini adalah formatnya kemitraan. Artinya ada kemitraan berjangka sekian tahun di mana parametra ini membayar join fee mungkin ya. Join fee ini rata-rata nominalnya 40 juta dalam kontrak sekian tahun. Setelah sekian tahun, keputusannya mungkin ada di kedua belah pihak apakah selesai atau akhirnya outletnya menjadi tanggungan dari Teguh gitu ya. Karena di sisi website atau di mana gitu ya, saya membaca bahwa 150 gerai ini adalah pengelolaannya milik Teguh sendiri gitu ya. Jadi mungkin ini konsep kemitraannya seperti itu. Nah, di 2022 tidak ada lagi teman-teman ya. Tidak ada lagi pendapatan dari kemitraan. Artinya, semua yang dibuka oleh Teguh adalah menggunakan modal dari perusahaan sendiri. Jadi berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya yang mengandalkan dana dari kemitraan. Kita juga di dalam perspektus ini hanya 3 tahun terakhir. Jadi tidak sampai 2018. Padahal 2018 adalah awal mula Teguh di mana mestinya di situ juga banyak kemitraan yang masuk gitu ya waktu awal-awal perusahaan berdiri. Jadi, dalam perspektusnya disebutkan mereka punya perjanjian dengan 84 gerai dan 57 gerai. Ada yang langsung antara perserawan dengan pemilik tempat, ada juga yang melalui PT Midi sebanyak 57 gerai. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa sepertinya perusahaan melakukan pengambil alihan pengusahaan yang tadinya berbasiskan kemitraan berganti menjadi pengelolaan langsung gitu ya. Jadi, tidak ada mitra yang mengelola toko tapi mereka lah yang sekarang mengelola toko. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Teguh dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau kita lihat di sini kesannya Teguh paling kecil gitu ya. PI-nya 5,4. Book value-nya 1,1. Tapi kalau kita lihat ya. Ini itu berdasarkan nilai nominal saham teman-teman. Kalau nilai nominal saham ekuitasnya menjadi sekitar 60 miliar. Nilai ekuitasnya 60 miliar. Pendapatan mereka 12 miliar. Jadi, PI-nya sekitar 5, sekian. Tetapi kalau kita ganti dengan nilai ekuitas pasca IPO yang mana mereka lepas sahamnya juga dinilai 105-112 rupiah. Maka, posisi PI-nya ini akan melonjak gitu ya. Posisi PI-nya nggak mungkin di 5 lagi. Kalau kita melihat dari sisi kompetisi. Ya, kompetisi bisnisnya sangat-sangat padat. Saya sudah beberapa kali mention dalam video kali ini. Ini adalah brand-brand yang sering kita temui gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman lebih familiar yang mana. Yang saya familiar ya pasti Cetime, Sifutang, Koi, House, Gulu-Gulu, Hop-Hop. Jadi, industri ini sangat-sangat padat. Bahkan kita tahu warung abnormal diterpa banyak berita warungannya padat tutup. Padahal siapa yang nggak kenal abnormal gitu ya. Salah satu tempat tongkrongan yang enak di jamannya ya. 2017-2018. Ini sangat berjaya warung abnormal. Sempat mau akan IPO tapi kemudian gagal dan sekarang ngedrop banget ya dari sisi bisnis. Nah, kita sekarang di bagian IPO teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik. Aeteguk ini akan melepas 30% saham ke masyarakat dengan harga IPO-nya. 105-112 rupiah. Potensinya mendapatkan 120 miliar ya. Dana baru yang mereka serap dari IPO. Kalau laku semua gitu ya. Kapan akan dimulai IPO-nya? IPO-nya akan dimulai ya. Masa penawaran awal 19-23 Juni. Kemudian untuk masa penawaran umum akan dimulai 3 Juli sampai 5 Juli. Jadi masih cukup waktu buat teman-teman untuk membaca lagi perspektusnya, membaca lagi recana-recana perusahaan ke depan dan mengenali risikonya gitu ya. Dalam IPO ini, kita akan mendapatkan 5 saham 2 waran. Artinya kalau kita beli 5 lot, kita akan mendapatkan 2 lot waran. Jadi ada 5 banding 2. Oke, kita sudah sampai di halaman terakhir. Subscribe dulu dan tekan lonceng supaya nggak ketinggalan. Jadi, ini beberapa catatan saya teman-teman. Sekaligus ada beberapa catatan lain. Pertama, kita akan ngomongin, akan mempertimbangkan mengenai momentum gitu ya. Bahwa Raffi ini menjadi salah satu apa ya, emitan-emitan awal lah ya. Yang masuk dari industri F&B yang saya bisa sebut apa ya, startup tapi non-teknologi gitu ya. Selama ini kan kita mengenai startup itu teknologi. Tapi sebenarnya perusahaan rintisan juga. Perusahaan rintisan tapi non-teknologi. Industrinya F&B dan mereka itu berbisnis di bidang yang sangat-sangat ketat ya. Meskipun ya, berani dikenal sama masyarakat. Tetapi itu bukan jaminan perusahaan ini bisa terus growth ke depannya. Seiring dengan banyaknya hal-hal lain yang menentukan kejayaan produk itu sendiri. Dan perusahaan ini punya laba bersih 12 miliar. Tapi target IPO-nya 12, 120 miliar sorry. Jadi, menurut saya ini terlalu besar gitu ya. Kita harus, IPO yang dikumpulkan 120 miliar untuk laba setahunnya 12 miliar. Padahal IPO ini hanya 30% dari sahamnya. Jadi menurut saya ini tidak terlalu menarik dari sisi revenue, dari sisi labanya tidak terlalu menarik. Nah, kalau kita hitung-hitung gitu ya. Kalau menggunakan harga saham publik, maka untuk membeli perusahaan ini itu dibutuhkan uang sekitar 400 miliar. Kalau kita ingin beli tebuk, semua sahamnya diserap, itu kurang lebih 400 miliar. Untuk 400 miliar, kita hanya mendapatkan 12 miliar per tahun. Jadi, menurut saya ya ini ya. Labanya terlalu kecil untuk emiten IPO yang nominalnya 120 miliar. Ini juga menjadikan apa ya, menjadikan saya concern gitu ya. Kita punya regulator, kita punya ada BEI gitu ya. Apakah mungkin ke depan kita akan mengenal indeks lain ya. Misalnya, indeks harga saham UMKM misalnya gitu ya. Karena, kalau misalkan IPO-IPO seperti Raffi, teguk ini dimasukkan ke dalam indeks kita yang sekarang, itu menurut saya weight-nya sangat-sangat jomplang gitu ya. Ada BBRI, ada BBCA, ada ASI, dan lain sebagainya, jumbo-jumbo, ada goto. Tiba-tiba muncul Raffi, tiba-tiba muncul teguk. Tidak ada salahnya juga, mereka bergabung di situ. Tapi, menurut saya, kita mungkin bisa pertimbangkan ya. Regulator semoga bisa mempertimbangkan ada indeks lain. Indeksnya isinya UMKM, UMKM segala macam. Yang sedang berusaha merintis, menurut saya fine-fine saja. Mendapatkan dana dari masyarakat melalui IPO gitu ya. Tidak dibedakan dengan perusahaan besar. Tetapi, ya ini. Supaya saya nggak ngelihat ini sebagai kejar target saja dari regulator, banyak emiten-emiten yang IPO gitu ya. Masih banyak kok perusahaan-perusahaan besar yang belum IPO gitu ya. Misalnya Pak Teh Botol Sosro, Kapal Api itu masih belum IPO gitu ya. Tapi, tiba-tiba yang kecil-kecil yang startup ini mulai, IPO nih mulai banyak bahkan ya yang ngantri IPO. Dan, kalau misalnya sudah diregulasi ya, harusnya ke depan juga IPO-IPO yang masih perusahaan baru, rintisan, jangan terlalu gede lah ya. Jangan terlalu gede, kenapa karena resikonya tinggi, masih banyak masyarakat yang belum terlalu melek terhadap investasi, takutnya nyangkut dan nanti banyak yang kapok untuk jadi investor di perusahaan saham. Itu saja sih harapannya dan semoga IPO Tegok ini juga bisa sukses dan bisnisnya juga bisa sukses menjawab banyak pertanyaan bagi para investor. Sekian teman-teman video dari kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like di kolom komentar. Jangan lupa, kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan enaknya habis ini ada saham apa lagi yang kita bahas? Tulis juga di kolom komentar. See you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.